Halo Traders, selamat datang di Kingjum Scalper Channel Seperti biasa, hari ini saya akan mencoba mengulas Market Goal untuk kalian semua Saya akan mulai dari Daily Time Frame Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Supaya kalian tidak ketinggalan info untuk video berikutnya Oke guys, kita akan mulai dari Daily Time Frame ini Kalau kita mengacu ke chart ini Bahwa disini sudah resmi dibuat sebuah area Yaitu area bawah Area bawah ini disebut dengan Support Jadi sekarang harga berpeluang untuk menuju ke area sini Area atas, yaitu area resisten di 2005 Apakah pasti ke sini? Terima kasih kerana Selamat datang kembali di Youtube Channel Kingjum Scalper Oke Sama seperti semuanya Saya Kingjum Scalper Kembali kembali lagi untuk menulis Market Goal Dan Win now Ini adalah Support Zone Dan target kita ini adalah 2005 So So Don't confuse Again Guys The Blue Scandles Very strong And Still haven't confuse the candle Here The body is thin Body is thin And Very long To Go up And go down Oke Jadi Sumbunya ini sangat panjang ke atas Dan panjang ke bawah Bodynya kecil Ini terjadi Kebimbangan harga Waktu itu ya Confist Price Oke Kita akan mengubah Time Frame ke Time Frame yang lebih kecil Itu di H4 We'll change small time frame That is H4 Kita akan lihat di sini Ya Aku sudah membuat sebuah Garis Trendline Resistance Trendline Dan di sini sudah di Brick Di sini sudah resmi dibuat Area Support Jika menyentuh garis ini Dan Langsung Mantul ke atas Area terdekatnya di sini adalah 2005 Seperti yang saya jelaskan di Jelasan awal Oke Let's change to H4 Time Frame And we know This is Support Zone Assam My Explan This is Support Zone So Opportunity To go up 2009 Okay My Explan Likes Before Okay Guys So Don't Forget To Attention again For this candle Because This candle Very strong To Go up But Be careful Jadi Hati-hati juga Mesti harus ke 2005 Paling Mentok di sini Dia mantul ke bawah lagi Bisa juga Makanya kita Harus Perhatikan untuk Time Frame lebih kecil Not almost The price Go up 2005 But You must Attention In a small Time Frame Oke Kita akan perhatikan untuk Time Frame lebih kecil Karena Kita Tidak bisa hanya Prediksi Begitu Kita melihat Bullish Candle Harus ke ini Enggak Let's move To H1 Time Frame Di Time Frame 1 jam ini Belum ada tanda-tanda untuk ke bawah ya Karena kita lihat Disini Baru terbentuk Candle Disini Kecil sekali Belum ada pergerakan yang signifikan Guys Oke In H1 Time Frame The Candle Not yet Significant Moving But Be white and see Oke Kita akan pindah ke Time Frame lebih kecil lagi 30 Di Time Frame 30 ini Masih didominasi oleh Bullish Candle Jadi Pergerakan untuk ke bawah masih sangat Lemah sekali Oke Guys Oke In 30 Time Frame Domination In Bullish Candle So So Very strong To go up Again But Moving The Price go down Very Very Not strong Oke Okay Time Frame Okay In In The 15 Time Frame Still Consolidation And sideways Maybe After The Price Go up From 1965 To 1990 And Now Consolidation Price Is Here Jadi Akan Terjadi Konsolidasi Disini Sebelum Dia melanjutkan Naik Atau Malah Turun Seperti Ya Okay Disconsolidation Price And sideways Here Before Continues To Go Up Or Comeback Again To Go Down Okay Thanks For Watching This Video Don't Forget To Like Comment And Share This Video And We Can Make Again For Tomorrow See You